Yang juga jadi sorotan kami saudara sempat berseteru karena upaya pengambilan Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Muldoko. Kini berada dalam satu perahu. Usai perseteruan keduanya pertama kali bertemu hari ini saudara saat rapat kabinet di Istana Negara. Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono Ahaye dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko bertemu pertama kalinya setelah sempat berseberangan di Kisruh Partai Demokrat. Keduanya bertemu saat mengikuti rapat kabinet di Istana Negara pada Senin siang. Muldoko yang tiba di Istana Belakangan sempat menyapa sejumlah menteri yang hadir. Kemudian Muldoko menghampiri Ahaye yang merupakan menteri baru di kabinet Jokowi. Ahaye yang sedang berbincang dengan Menko Polhukam Hadi Jayanto langsung menyambut salaman dari Muldoko. Ahaye menyebut tak ingin membesar-besarkan perseteruan soal kepengurusan Partai Demokrat dengan Muldoko. Terkait dualisme Partai Demokrat beberapa waktu lalu, Ahaye menyebut hal itu jadi pelajaran dalam perjalanan politiknya. Hari ini saya tidak ingin membesar-besarkan apa yang sudah lewat, karena kalau itu berarti kita tidak maju-maju dong. Yang jelas itu semua sudah kita lewati, sebuah bagian dari perjalanan politik, dari perjalanan Partai Demokrat juga. Saya anggap itu sebagai sebuah hal yang berharga untuk kita jadikan sebagai lessons learned. Tetapi bagi saya setelah itu lebih baik kita fokus dan sekali lagi saya berada dalam pemerintahan saat ini ingin fokus bersama dengan anggota kabinet yang lainnya. Meski sempat berseteru dalam dualisme Partai Demokrat, Muldoko menyebut interaksinya dengan Ahaye biasa saja. Kepala Staff Kepresidenan Muldoko menyatakan pertemuan dengan Ahaye adalah pertemuan yang biasa di dalam kabinet. Kalau hubungan yang biasa saja. Mungkin ada rencana temuan berikutnya dengan Ahaye berdua. Bisa saja saya undang ke kantor. Tadi interaksinya seperti apa Pak? Ya? Interaksinya seperti apa deh. Biasa-biasa saja. Tapi ini kan pertemuan yang pertama Pak. Agak kaku nggak Pak? Tadi kaku nggak kan dilihat? Kaku sempat. Agak sih Pak, agak. Ada upaya untuk mencairkan yang aku. Yang lain pun disalami. Gitu. Bapakah kembangkan? 2021 lalu, internal Partai Demokrat pecah menjadi dua kubu. Sejumlah kader dan mantan kader Partai Demokrat menggelar Kongres Luar Biasa KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara. Dan menunjuk Muldoko sebagai Ketua Umum. Padahal saat itu, Ahaye masih resmi menjabat sebagai Ketum Demokrat periode 2020 hingga 2025. Kubu Ahaye kemudian menilai KLB Deli Serdang merupakan kegiatan ilegal karena digelar tak sesuai dengan ketentuan AD ART Demokrat. Yakni KLB hanya bisa dilakukan seizin Ketua Majelis Tinggi yakni Susilo Bambang Yudhoyono. Tim Liputan, Kompas TV.